Kondisi tersebut seperti yang dirasakan para petani di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedung Adem, Kau Vatan Bojenegoro. Memasuki musim panen kali ini, para petani setempat resah, lantaran harga bawang merah terus merosot. Bahkan sejak tiga pekan terakhir, harga bawang merah di tingkat petani andilog drastis dari kisaran harga Rp30.000 per kilogram, kini tinggal berkisar Rp7.000 hingga Rp10.000 saja setiap kilogramnya. Tidak diketahui pasti turunnya harga bawang ini, namun petani menduga kondisi ini lebih disebabkan karena musim panen bawang merah kali ini bersamaan dengan musim panen di daerah lainnya. Kondisi ini juga membuat petani semakin merugi, sebab modal untuk bertanam dengan harga jual yang didapatkan tidak sebanding. Pak, ini kondisian mana Pak? Desa Kepoh Kidul. Pak, ini musim panen ya? Iya. Terus gimana kondisinya? Ya lah, kondisinya itu... Ajur, petani itu. Itu harga atau apa Pak? Harga, enggak laku. Tetang kental cuma Rp16.000 kebiasanya itu. Biasanya berapa Pak? Biasanya satu kental itu Rp15.000, hampir Rp10.000. Ini halah. Perbis harganya itu? Perkilonya berapa? Perkilonya cuma, kalau super, berapa super itu Rp7.000. Oke. Mementok Rp8.000. Itu murah sekali Pak ya? Pol murahnya itu. Pak, idealnya berapa Pak di petani? Idealnya harga di petani itu? Yang sesuai sumbutnya itu loh Pak. Rp10.000 sih kalau petani itu. Rp10.000 ya? Itu udah. Untung itu ya? Untung itu. Atas kondisi ini, petani bawang merah mengaku hanya dapat pasrah. Mereka berharap pada musim panen selanjutnya, harga bawang merah tidak lagi anjlok. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.